Ada yang ngomong terus-menerus, kalau dikasih balso 497, tei monyet pun masih menang, ya itu dia bertahan dalam kebodohan gitu, sudah dijelasin berkelah itu bertahan dengan kebodohan gitu Hah? Pak Jokowi tidak diterima di rumah Bu Mega? Aduh Pak Hasto blunder terus Pak Hasto, ya kan itu kan wartawan tanya, akankah Presiden hadir di rumah Bu Mega? Kok malah Pak Hasto jawabnya, itu ada tulisannya tidak ada open house Jadi kalau Pak Presiden Jokowi datang ke rumah Bu Mega dalam rangka lebaran terus silaturahmi, ditolak gitu, tidak diterima Wah tuh, sombong kali, udah kalah, sombong lengkap kawan Aduh, dan juga saya paham lah kenapa tidak open house Bu Mega Wat Ya karena kalah, ya karena apalagi Terus yang mau diundang siapa? Orang kalah kok, mau kalah Pak Hasto, Bu Mega 03, coba tiru mendagri kita nih, Pak Tito Karnavian Dia bilang, pemilu sudah hampir selesai, kita move on Move on dong, kemarin kan berkompetisi, bersaing, sekarang kan sudah selesai, Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menang, sudah lah Ya, malu dong, jadi contoh lah buat masyarakat, udah pada tua, udah pada gede Ya, jadi contohnya, tolong ah, malu ah Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma salli ala Muhammad Wa ala ali Muhammad Ya Allah, Ya Rab Engkau maha berkehendak dan engkau maha pengasih, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Hindarkan kami dari pemimpin yang zolim, Ya Allah Hindarkan kami dari orang-orang yang zolim, Ya Allah Ya Allah, Ya Rab Kita sudah menyaksikan Pak Anies ini ketika di Jakarta, Ya Allah, telah berhasil Ya Rab Mohon ridho engkau, Ya Allah Amin menjadi Presiden RI 2024 Amin Ya Rab Engkau maha berkehendak, Ya Allah Kehendakilah, Amin menjadi Presiden RI 2024 Amin Dan sekali lagi, Ya Allah Mohon engkau hindarkan kami dari orang-orang yang zolim Amin Dari orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang zolim, Ya Allah Selamatkan kami, Ya Allah Rabbana atina fid dunia hasana Amin Wa fil akhirati hasana Wa kina azabannar Ya Allah, berikan kami baldatun toyibatun wa rabbun wakun Amin Terima kasih Alhamdulillahi Rabbil Alamin Saya dari Sambang Madura Ya Allah, saya tempat itu semua Seandainya bukan bulan kuasa Hei polisi Taksikan saya orang Madura Andai bukan bulan kuasa Saya sepelek Semuanya itu Paham Madura Saya Bukannya tidak tahu yang ada di negara ini Saya paham karena saya layak kecil Di Madura cuma sama karena saya Pertekat berjuang teguh Untuk memenangkan alis nasib berbeda Tanpa soburan Dan saya akan hidung longkos sendiri saudara Perjalanan satu malam Satu hari satu malam Longkos sendiri Beda dengan yang disana Indonesia tanpa 좋ru Indonesia tanpa justru Indonesia tanpa justru Indonesia tanpa jetru Mengapa saya katakan demikian Seorang Bapak Lias Nasib pengamat politik yang sangpun dan cerdas Semangat mengatakan Untuk mendapatkan seorang dengan kepribadian yang tidak tahu malu sedemikian rupa Dibutuhkan lebih dari 100 tahun Bayangkan Dan Indonesia memilikinya Sifat-sifat Piraun itu ada dalam dirinya Yaitu memecahnya dan mempertahankan kekuasaan Dengan segala cara Oleh karena itu Bapak-apak dan Ibu sekalian Saya ingin Anda semua kembali Kuatkan tekat kita Bahwa perjuangan ini harus mencapai tujuannya Dan konstitusional Gagal nyamot saksi Undang Menteri Akhirnya Menteri bawa data Dijelasin semua Pengong Kurang puas Ngundang lagi Jokowi Terus aja Biar sampai menang Jangan lupa ngundang Joe Biden sama Jiping Karena dia ikut-ikut ketemuan Pak Prabowo Undang semua di MK Jiping sama Joe Biden Habis itu lo undangin semua Jin-jin yang ada di laut Biar lo pada menang Jin yang ada di langit juga undangin Jangan lupa Bawa ke MK semua Gue bilang pindah-pindah Ntar perahu lo bocor nyasel Kalau dikasih jalan itu Tinggal Anies dengan Caimin berani gak? Jangan kamu enakan aja Yang kamu jadi presiden kan ente Ya Vakil presiden ente Kok kita selalu berkorban? Kita pasti mendukung Tapi yang dia di depan dong Bukan dari belakang meja Itu semakin bulat keputusannya Kalau ada 1 juta orang Mengepung MK dari utara Mengepung MK dari selatan Mengepung MK dari barang Dari timur Maka Peton-peton itu menjadi gila Dan gunanya Saudara-saudara Kalau saudara bicara Bicara 500 orang Bicara 5000 orang Peton itu ada gunanya Tapi kalau saudara-saudara Datang 150 ribu Dari Harmoni 150 ribu Dari Banten Dari barang 100-200 ribu Dari timur Dari selatan Tidak ada gunanya Saudara-saudara itu semua Karena yang kita kepung adalah Istana dan MK Dan Merdeka Marang Semuanya kita kepung Maka keputusan yang tadi Semakin sempurna Nah Untuk mencapai itu Banyak cara Tadi salah satunya Apakah Pak E Pak Ganjang Dan Pak Anies Pimpin langsung Kalau itu bisa Itu keren Nah kalau gak bisa Kali kita musyawarah Kita cari pemimpinnya Mudah-mudahan Ada yang hadir disini Bisa ikut pemimpin Dan saya ikut di belakang Kira-kira seperti itu Dengan perjuangan dia Kami bisa melakukan Soliman Dan ketidakadilan Oleh Jokowi 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 Maka Perjuangan ini Tadi silakan Tidak akan Berhenti Sampai Nyawa Dan Sampu taruhkan Kita lamaikan Kita bawa orang Sebanyak-banyaknya Kalau memang Nanti Membutuhkan dana Dan sebagainya Barangkali Bisa kita Komunikasikan Sebanyak-banyaknya Satu orang kita Bawa 20 orang Ini kalau ada 400 Kan banyak jadinya Jadi mudah-mudahan Satu orang kita Bisa bawa 30 orang Atau bawa Lagi 50 orang Ini himbawan Dari saya Karena ini adalah Kesempatan terakhir Bagi kita Kalau tidak hari ini Anak-anak kita Tidak mungkin Bisa seperti kita Giginya Karena mereka Tidak tahu sejarah Kita yang masih Tahu sejarah Maka kita akan Mau berjuang Insya Allah Saudara sekalian Kita berjuang Ini tidak sia-sia Insya Allah Allah sudah sediakan Bagi kita Surga Jadi orang yang beragama Apapun Kalau mereka Percaya pada Injil Pada Taurat Pada Quran Mereka sudah Disiapkan oleh Allah Sebuah surga Nanti Insya Allah Kita semua Dunia bahagia Akhirnya juga Mendapat surga Mungkin Anjuran saya Dan imbauan saya Jangan ada Di antara kita Yang hari ini Hadir Tidak datang Tanggal 1 Dan tanggal 2 Bawalah teman Sebanyak-banyaknya Agar bisa hadir 1 juta orang Takbir Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa masih semangat Tidak berjuang Apa lagi yang harus Diperjuangkan Kalau kita lain Lagi-lagi kan yang demo Ngumpet-ngumpet makan Ngumpet-ngumpet batal Puasanya kan Malah membatalkan Puasa Gara-gara dimu Saudara-saudaraku sekalian Saya masuk Dalam tim hukum Nasional Anies Baswedan Saya tidak mewakili THN Tapi kalau anda tanya Kepada saya Peribadi Apa yang akan saya lakukan Terhadap keputusan Saya Hari ini mengatakan Sudah selayanya 01-03 Mulai hari ini Menolak Segala bentuk Kecurangan Dan hasil pemilihan Seandainya KPU yang diagap ini Akan menyebutkan Bahwa pemenangnya Adalah 0-2 Betul Hari ini Mulai hari ini Nyatakan tidak dikirim Lihat betapa kurang ajaran ya KPU Kita datang Mereka beri barikade Inikah yang disebut Dengan negara demokrasi Ini pemilu paling brutal Pemilu yang tidak bisa dipotong Menjawabkan angka-angkanya Karena itu Jangan bicara angka lagi Jangan bicara berapa Yang kita dapatkan lagi Yang kita harus lakukan adalah Kita puparkan pemilu ini Kita minta diskualifikasi Calon yang curang Kita minta pemutar suara ulang Hanya diantara calon-calon Yang tidak curang Kotong bebek Angsa Masak di Kuali Gagal berkuasa Nyalahin Jokowi Demo kesana Demo kesini La 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 Jadi kita harus Menurunkan Gokowi dengan antek-anteknya Dengan semua kebijakannya Yang semua gak benar Gak bisa kita teruskan Pemerintahan 10 tahun ini Hancur Apalagi yang akan kita teruskan Apakah hutang yang semakin membeka Apakah arus TKA Yang semakin besar Tak mungkin Jadi Jokowi gak bisa Seenaknya memakai uang negara Termasuk dia menggunakan BUMN Mengerahkan kementerian-kementerian Aje gile Kita tidak rela Dimana kami Sudah tidak nyaman Hidup di Indonesia Dan kami yakin Bahwa Indonesia Saat ini Tidak sedang dalam Baik-baik saja Mas Anies juga Mungkin hari ini gagal Ya tapi Menurut saya Karir politiknya Mas Anies belum selesai Mas Anies Masih bisa mencoba Menjadi calon gubernur Sekali lagi Mungkin kan Mas Anies gak tahan Lama-lama jadi oposisi kan Mas Anies tidak cukup kuat Untuk menjadi oposisi Atau tidak cukup kuat Lama-lama berada Di luar pemerintahan Ya jadi beliau Bisa mencoba lagi Untuk maju jadi Calon gubernur DKI Dan tahun 2029 Nanti bisa mencoba Peruntungan lagi Menjadi calon Jadi calon presiden Tidak percaya Tidak percaya 100% tidak percaya Lawan Harus lawan Harus lawan Kita tertipu Semua tertipu Lawan 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 Semua Koleh negara Yang menunggu ke mana Lawan Yang kelihatan Tidak ada tempat Satu pun Untuk Nanti mereka yang Melawan Saratnya tidak mudah Itu didakwa Diimpeach Oleh sepertiga Anggota DPR Kalau sepertiga Setuju tanda tangan Harus sidang Dihadiri oleh Dua per tiga Kalau dua per tiga Setuju Dari yang dua per tiga Itu presiden Bisa dinyatakan Harus dimaksulkan Tapi dibawa lagi Ke MK Rumit Rumit sekali Rumit Dipersulit begitu MK bilang Ya kembalikan DPR DPR sidang lagi Apa Jadi tidak nih Dimaksulkan Kalau jadi Bawa ke MPR Forumnya Tiga per empat Tiga per empat Anggota DPR Harus disetuju oleh Dua per tiga Dan dalam situasi sekarang Agaknya tidak mungkin Menjatuhkan Pak Jokowi Karena Lebih Dari separuh Itu ada di koalisinya Pak Jokowi Bagaimana Mau mencapai Dua per tiga Untuk hadir Kalau mencari Sepertiga Untuk usul Mungkin bisa Tapi kalau Sudah dua per tiga Sudah di Pak Jokowi Tidak akan masuk Ke pelayanan Kita nyata-nyata Dicurangin ya Benar-benar Udah Ya Allah Tidak ada Hayatnya Tidak ada Tidak ada Tidak ada Sekarang Ya Allah Ya Allah Saya cuma nurut Bagaimana Ayo Kita berjuang bersama Apa selanjutnya Yang kita harus lakukan Lawan Ya lawan dong Torun Ya Itu yang penting Karena bukan apa-apa Indonesia perubahan Kita harus berubah semua Capek Kita harus dipimpin oleh Pimpinan yang betul-betul beriman Yang cerdas Itu kan Kita Kita Nggak lama lagi Mungkin umur kita sampai Tapi yang kita pikirkan Regeras kita Anak Kucuk Kucing kita Bagaimana dia Harus mengalami Seperti ini Ya Allah Ya Rahim Mama udah berteriak Katanya Semua pada mahal Beras 20 ribu Iya kan Insya Allah Tapi insya Allah Kita percaya kepada Allah Mudah-mudahan rezeki Rezeki pasti ada Untuk kita semua Ini yang jarak Yang penting taqwa Dan mudah-mudahan Saya akan bersenama Mungkin dia Di anggara Insya yang hadir juga Saya turut dengan Kerajaan Ayo Kita berjuang bersama Kalau kemarin kita satu Sekarang Kita berjuang Kemarin Ada yang pede banget nih Siapa lagi Kalau bukan pendukung Pak Profesor Abah Anies Baswedan Katanya nih Mereka yang intelek Alias berpendidikan tinggi Pasti milih Pak Anies Eh Ternyata fakta berkata lain Sakit banget emang Yang berpendidikan tinggi Justru ramai-ramai Mencoblos Prabowo Gibran Jadi mana nih Tuduhan-tuduhan kemarin Yang bilang Pendukung Pak Prabowo Kena tipu jugit gemoy Faktanya yang berpendidikan tinggi Pilihannya Prabowo Gibran kok Intinya gitu ya Jangan-jangan Omon-omon Tapi bicara pakai data Dan fakta Udah gitu aja Mana mungkin Kami sebagai pecinta Jujur Pecinta Bapak Anies Rasid Baswedan Otak kami tergang Halo Kami bukan orang bodoh Kami gak percaya Kalau Pak Anies Rasid Baswedan Itu kalah Kosong aku itu menang Kosong satu menang Dimana-mana itu Menang Ya Karena Kami sekali lagi tekankan Wahai Bapak Jokowi Akuilah kesalahannya Akuilah kesalahannya Jangan dibalik Katanya dapat bocoran nih Udah lah Kosong satu Akuin kesalahannya Halo Gak mungkin Mustahil Mustahil Kalau kosong satu kalah Aku yakin Allah punya kuatah Pasti Pasti Bapak Anies jadi presiden Anies presiden Anies presiden Anies presiden Jalan nomor satu menang Ya Allah Menang ya Allah Ya Allah Ya Allah Nomor satu menang Ya Allah Aba benang Aba Aba benang Aba benang Aba benang Satu museran menang Aba Aba benang Dari selanjutnya Aba benang Aba benang Saya dibilih nilai 11 Dari 100 Itu Nilai luar biasa Pertama kali Dalam hidup saya Saya terima nilai itu Dari orang yang saya beri kebaikan Kalau Pak Prabowo Menteri Pertahanan Rednya 11 Dari 100 Itu kalau Berarti kan antara Dari 1,1 Per 10 Kecil sekali Loh itu Pak Berkira-kira nih Berapa Red seorang Menteri Yang dipecah Yang disampaikan oleh Mas Anies Sebagian besar yang disampaikan oleh Pak Ganjar Itu kebohongan Itu fitnah Saya lanjut ke Pak Anies Dan ini paling banyak bohongnya Paling banyak bohongnya Ini Bengis sekali ini pernyataan Bengis dan jahat Hanya untuk tujuan Menjatuhkan Pak Prabowo Kemudian menggunakan Data palsu Dan bohong Dan publik Itu sudah mendengarkan Pernyataan bohong itu Dan sebagian publik Itu sudah mengkonsumsi Pernyataan bohong itu Dan itu berbahaya Itu pernyataan bohong Yang luar biasa Kait dengan pertahanan Berapa skor yang Bapak berikan Atas kinerja Kementerian Pertahanan Yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Silahkan Pak Ganjar 5 cukup Skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar Kalau 5 itu ketinggian Terima kasih Tadis gak usah takut Disebut aja Angkannya berapa gitu Kayak saya gitu loh Jangan di bawah 5 Sebut aja berapa 11 Mas Dari 100 Sesudah keputusan MK Dan kemudian Di MK dibentuk MK-MK Yang hasilnya mengatakan bahwa Terjadi pelanggaran etika berat Yang menyebabkan Keputusan yang dibuat oleh MK Secara etika bermasalah Sesudah Bapak mendengar Bahwa ternyata Pencalonan Persaratannya Bermasalah secara etika Pertanyaan saya Apa perasaan Bapak Ketika mendengar Bahwa ada pelanggaran etika disitu Bagaimana perasaan Mas Radowo Seorang etika Etika Enggak semua etika Oposisi itu penting Dan sama-sama terhormat Sayangnya Tidak semua orang tahan Untuk berada menjadi oposisi Seperti Sampaikan Pak Prabowo Pak Prabowo tidak tahan Untuk menjadi oposisi Apa yang terjadi Dia sendiri menyampaikan Bahwa tidak berada Dalam kekuasaan Membuat Tidak bisa berusaha Karena itu harus berada Dalam kekuasaan Pancasila Sukarno Ketuhanan Ada di pantai Anak Tuhan dari mana Kalau Yesus anak Tuhan Bidangnya siapa Iblis hanya menggoda Orang yang beriman Makanya jarang-jarang Orang kafir Kerasukan setan Yang kerasukan setan itu Orang baik-baik Jarang Saya belum pernah Nengok Cina Kerasukan setan Benar tak Ahok Kerasukan setan Tidak Karena sesama setan Tidak orang saling menggoda Kanan di salib itu Ada jin kafir Kanan di salib itu Ada jin kafir Kanan di salib itu Ada jin kafir Kepalanya kekiri atau kekanan Kepalanya kekiri atau kekanan Kita percaya salib itu Lambang mulia Bukan jin Kok ketawa Aku gak nyindir siapa-siapa Saya gak pernah mundur Untuk kebenaran Keadilan Kejujuran Dan beri kemanusiaan Gue gak pernah mundur Dan gue gak pernah Takut juga sama lo Siapapun yang rasis Gue akan hadapin Karena rasis itu Dia beri kemanusiaan Tapi saya ditanya dulu Kamu nyesel gak Statement kamu di pulau seribu Sengaja masih masuk penjara Tidak pernah nyesel Karena saya mengatakan kebenaran Relawan Anies yang mayoritas pengasung kilafa Seperti kadron FPI dan HTI Ingin melengsarkan Pak Jokowi Dengan menggunakan politik identitas Relawan Anies akan menggulingkan Jokowi Tapi pendukung Anies lupa Bahwa 82% penduduk Indonesia Suka dengan kinerja Pak Jokowi Ingat Di belakang Anies ada ormas pengasung kilafa Seperti FPI, HTI, PA212 Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok Akan mengejar Anies Paswedan Seru banget ya Tiap hari saya melototin sidang MK Dari saksi-saksi yang dihadirkan ini cukup Ada yang membawa angin perubahan Ada yang lucu Tapi gini ya Mahkamah Konstitusi itu memanggil Empat Menteri Kabinet Presiden Jokowi Sebagai saksi dalam sidang Sengketa Pilpres 2024 Nah kali ini MK agak lain Lebih progresif Setidaknya yaitu tadi Memanggil Menteri-Menteri yang Kalau saya lihat ya Dari nama-nama yang dipanggil itu Itu arahnya MK itu mau nanya soal Pembagian Bansos Yang dianggap melanggar Baik secara prosedur Undang-undang Ataupun ada indikasi penyalahgunaan Pemenang yang menguntungkan Pasangan calon Yang juga anak presiden Apakah ini tanda-tanda Gugatan akan dikabulkan Apakah ini tanda-tanda Kekalahan 02 di MK Kalau tanggal 22 April nanti Ternyata MK Mengabulkan gugatan Tim 01 atau Tim 03 Atau malah keduanya Ini akan sangat ironis banget Iya ini ironis banget Kenapa? Karena capres-cawapres yang berpasangan Karena ada campur tangan MK waktu itu Harus kandas juga di tangan MK Bahwa MK dalam sidang sengketa pemilu kali ini Itu bekerja secara all out Bahkan bisa dibilang out of the box Ini keren Menurut saya ini keren Kenapa? Karena MK itu sekarang ini Memang sekali lagi saya bilang tadi Ada angin perubahan Ya Sengkarut pemilu ini sumbernya cuma satu Ketidakadilan itu tadi Berawal dari putusan MK Karena ada campur tangan sang paman Yang membuat Anak presiden yang masih dibawa umur seorang cawapres Seharusnya Dimuluskan Jadi bisa ikut pilpres Ya Yang harusnya memang cuma Usia 40 tahun minimal Tiba-tiba ada kalimat Pernah menjadi Wali kota Atau bupati Ya Inilah awal mula Bencana demokrasi itu Anak presiden yang masih aktif Jangan ikutan pilpres Kenapa protes itu diteriakan Hampir semua kelompok masyarakat pro demokrasi Bukan cuma itu Gak ada etikanya ya Bukan Bukan cuma itu Bukan cuma itu Gak ada etikanya sekali lagi Tapi Itu memalukan Bukan cuma itu Menunjukkan ambruknya demokrasi Bukan Tapi yang lebih penting adalah Itu tidak adil Nah sekarang terbukti Menteri-menteri Atau pejabat Yang dipanggil ke MK Untuk bersaksi Akan ditonton Jutaan rakyat Ya Bagaimana mereka bersaksi Bagaimana mereka berkata jujur Setelah disumpah Bagaimana mereka Memperjuangkan kredibilitasnya Bagaimana mereka Mempertanggungjawabkan Uang Rakyat Untuk menggaji Dan membiayai Hidup mereka Yaitu dengan menjadi saksi Yang jujur Transparan Dan Bernyali Saya yakin Para menteri Akan profesional Menjawab Atau memaparkan materi Yang akan ditanyakan Oleh para pihak Terutama seperti Bu Sri Mulyani Bu Risma Yang dikenal Belak-belakan Kalau Pak Erlangga Ya saya gak tau ya Mungkin saya yakin Akan jadi tontonan yang menarik Ini Saya pikir Keterangan semua Saksi terhadap Kemelut Pemilu ini Memang wajib dihadirkan Supaya terang-benerang Jangan sampai Tiap lima tahun Pesta demokrasi Malah menjadi Ajang arogansi Kekuasaan Dan menjadi Ladang politisi Tanpa etika Jadi Subur Menjamur Tiap periode Kekuasaan Nah ketika kemarin Ketua MK Soeharto Yang mengatakan Majelis Hakim Akan menjadwalkan Pemanggilan para menteri Seperti Menko Pembangunan manusia Dan kebudayaan Pak Muhajir Ada menteri Koordinator Perekonomian Air Langgar Tarto Ada menteri keuangan Busri Mulyani Dan ada menteri sosial Burisma Bahkan juga akan Memanggil Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Ya ini adalah Apa yang tadi Saya sebut sebagai Terobosan kreatif Dalam rangka Menguliti Proses pemilu Yang disebut sebagai Pemilu paling buruk Semenjak reformasi ini Jika para menteri Hadir sebagai saksi Apakah kemudian Akan menimbulkan Gelombang Saksi-saksi lain Jadi berani tampil Bisa jadi Karena info dari Tim Amin itu Ada katanya Ada 10 saksi Mereka itu Mendadak mundur Nah ini Kenapa mundur Apakah ada tekanan Apakah ada ketakutan Atau malah Udah mudik dulu Meski ada saja Asumsi ya Bahwa Kohadiran Menteri Jokowi Ke MK Jika kemudian Tidak terbuka Dan tidak berani Membongkar Segala Indikasi Penyalahgunaan Mewenang Presiden Malah bakal Jadi sesi yang Menguntungkan Pihak penguasa Katanya begitu Seperti tanggapan Dari Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Oto Hasibuan Itu dia bilang Bahwa Kira-kira Kehadiran Empat Menteri Yang disebutkan Tadi Itu Dalam sidang nanti Bisa merupakan Sebuah Blessing In Disguise Atau Berkah Terselubung Bagi Kubu Prabowo Gibran Saya Anda Kita yang peduli Dengan kualitas Pemimpin negara Peduli dengan Kualitas Demokrasi Tidak akan Berhenti Menyuarakan ini Apakah Langkah Progresif Mahkamah Konstitusi Itu adalah Tanda-tanda Kemenangan Kubu Amin Dan Kubu Ganjar Kita Pantau Terus Sidang MK Yang bikin Kubu Sebelah Sampai Ngantuk-ngantuk Relawan Anis Anis Semakin Anis Semakin Galau Dengan Menggunakan Politik Identitas Relawan Anis Akan Menggulingkan Jokowi Relawan Anis Yang Mayoritas Pengasung Galava Seperti kadrun FPI dan HTI ingin melengsarkan Pak Jokowi. Tapi pendukung Anies lupa bahwa 82% penduduk Indonesia suka dengan kinerja Pak Jokowi. Saya pikir kalau terjadi baku hantam, maka ada 82% yang akan menghajar kadrun pengasong kilafah itu. Nasdem pun semakin pusing melihat Anies. Karena elektabilitas Anies semakin jatuh. Dan banyak kader-kader Nasdem terjarat kasus korupsi. Seperti belakangan, kasus korupsi BTS. Kasus korupsi 8 triliun yang dilakukan oleh kader terbaik Nasdem yaitu Johnny G. Plate ini sangat menghantam Partai Nasdem, Menteri dari Kementerian Pertanian. Dimana ini juga adalah dari Partai Nasdem. Semenjak Nasdem mengusung Anies, banyak sekali petaka yang diterima oleh Nasdem. Apakah ini merupakan karma dari Ahok? Silahkan komentar di kolom komentar. Yang jelas saya tidak akan memilih Anies. Karena Anies bukan Tribumi yang jelas. Dan Anies juga merupakan antitesis daripada Jokowi. Antitesis artinya bertolak belakangan dengan semua kebijakan Jokowi. Anies sudah terang-terangan menyebutkan dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Jokowi. Tidak ada infrastruktur yang akan dibangun jika Anies memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Lagipula, Anies juga didukung oleh Kilapa. Dan pendukung Anies dari orang seperti FPI dan juga HTI. Apa kita mau FPI dan HTI kembali di Indonesia jika Anies memimpin? Anies adalah bapak politik identitas yang menghalalkan segala cara untuk menggapai kekuasaan. Termasuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Kita lihat di kasus Ahok. Kita sudah bisa melihat kinerja Anies selama 5 tahun di Jakarta. Dan ini merupakan rekam jejak Anies Baswedan. Tidak ada satupun janji yang dipenuhi dan tidak ada kinerja yang bisa dibanggakan. Dari DP 0%, OKOC, Kelebihan Bayar, Formula E, Banjir, Sumber Usapan, Jalan Rusak, dan Gonta Gantina ke Jalan. Jadi, saya rasa tagline perubahan yang diusung Anies adalah tagline merubah kata korupsi menjadi kelebihan bayar. Supaya semua koruptor tidak dijerat oleh pasal korupsi. Karena mereka semua hanya melakukan kelebihan bayar. Jadi, perkataan Ahok sepertarung bukti dan Jakarta sudah menjadi korban. Jangan biarkan Indonesia menjadi korban di bulan Anies Baswedan. Suara minoritas jangan lagi rasa takut untuk memilih pemimpin yang membela hak minoritas. Karena Anies jelas hanya memanfaatkan suara minoritas untuk mendapatkan suara. Ingat, di belakang Anies ada ormas pengasung kilapa seperti FPI HTI PA212. Saya yakin sebentar lagi Karma Ahok akan mengejar Anies Baswedan. Begitu saja opini saya hari ini tuliskan opini kalian tentang Anies Baswedan di kolom komentar. Dan juga tuliskan pendapat kalian tentang people power oleh relawan Anies untuk melengsirkan Pak Jokowi. Tuliskan pendapat kalian. Jika kalian siap untuk melawan people power yang digaungkan oleh relawan Anies ayo tuliskan lawan people power di kolom komentar. Pastikan anda semua like video ini dan bagikan video ini ke teman dan family anda supaya mereka semua mengetahui tentang informasi ini. Tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan.